Provinsi Kepulauan Bangkau, Litung merupakan wilayah yang memiliki penghasilan tambang timah yang cukup besar. Diperlukan beberapa uji seperti FTIR, UVVS, SRF untuk mengetahui karakterisasi tanah, unsur-unsur tanah, serta gugus fungsi pengaruh penambangan timah terhadap tanah. Ada pun tujuan penelitian ini antara lain, mengkarakteristik penggunaan metode FTIR dan SRF, serta uji kejedaal dan uji VVS, menganalisis unsur-unsur terbaru pada tanah, serta mengkaji beberapa karakteristik sifat fisika dan kemia pada tanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tanah yang telah diuji memiliki kandungan logon yang tinggi presentasinya dibandingkan nitrogen dan fosfor, maka dari itu tanah kurang sesuai dijadikan media tanah dibanding tingkat kesuburan tanah, yang sedikit dibandingkan kandungan logon pada tanah.